selamat menikmati tidak ada kejadian yang tidak diingini tetapi kejadian himpunan itu sebenarnya tidak mempunyai permit maksudnya mereka melanggar akta perhimpunan aman ya jadi kenyataan daripada terkini ya daripada pihak polis ini ya sangat mengejutkan kita apapun ya menarik juga untuk kita ikuti apa sebenarnya yang berlaku dan siapakah yang bakal disiasat ya di dalam perkara ini jadi kalau kita lihat sahabat semua untuk yang pertama ini himpunan ya himpunan selamatkan Malaysia 20 individu kalau kita lihat disini 20 individu akan dipanggil oleh pihak polis untuk disiasat termasuklah ya termasuklah Tun Faisal itu dia jadi mari kita ikuti sahabat semua ahli jawatan kuasa sekretariat Tun Faisal Ismail Aziz mengesahkan mereka dipanggil untuk beri keterangan di IPD Dangwangi hari esok ya polis membuka kertas siasatan berhubung himpunan selamatkan Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur semalam ketua polis Kuala Lumpur Laudin Abdul Majid berkata siasatan itu dijalankan mengikut akta perhimpunan aman 2012 ya katanya kita sudah buka kertas siasatan dan akan memanggil mana-mana individu yang dapat membantu siasatan mereka akan dipanggil untuk rakaman keterangan dalam masa terdekat katanya menurut Harian Metro sementara itu sekretariat bersama himpunan selamatkan Malaysia kononnya itu Tun Faisal Ismail Aziz mengesahkan perkara itu sambil memaklumkan 20 individu yang terlibat akan dipanggil untuk memberi keterangan hari esok termasuklah dirinya sendiri katanya mereka diminta hadir pada jam 10 pagi di IPD Dangwangi dan dia mengesahkannya esok jam 10 pagi ada 20 orang yang terlibat dengan program selamatkan Malaysia semalam akan dipanggil ke IPD Dangwangi antara mereka yang dipanggil yang berucap katanya yang juga ahli dewan tertinggi muafakan nasional kepada FMT ya jadi saya masih ingat lagi sahabat semua kalau mereka mengatakan ya polis zalim ini ada arahan kerajaan ketika ya Datu Sri Anwar Ibrahim dan juga pimpinan-pimpinan dari Perdana Pakatan Harapan juga membuah impunan ya mereka juga turut disiasat bukan itu saja Datu Sri Anwar Ibrahim turut dipanggil untuk diambil keterangan disiasat buat sabu dan juga beberapa pimpinan utama daripada Pakatan Harapan jadi tidak ada alasan untuk mereka mengatakan polis ya menerima arahan kononya untuk menekan mereka sebab ini adalah hakikatnya sahabat semua ini adalah tanggung jawab ya polis diraja Malaysia untuk melakukan ya tanggung jawab ataupun kerja mereka ya untuk menjaga keamanan untuk memastikan tidak apa-apa berlaku seperti mana semalam walaupun tidak yang perkara diingini yang berlaku tetapi masalahnya apa yang dibuat oleh pemimpin ataupun himpunan selamatkan Malaysia kononya ini yang pada pandangan saya hanya bertujuan untuk menyelamatkan koroni-koroni pemimpin mereka yang terpalit dengan skana-skana rasuah ya pengubahan wang haram suapan dan sebagainya jadi selain itu juga Tun Faisal juga antara pemimpin politik yang menghadiri himpunan tersebut Badul Hisham Syaharin atau dikenali sebagai Cegubat Kota Penerangan Bersatu Razali Idris Kota Penerangan Pejuang Rafiq Rashid Ali Anun Taman Medan Dr. Rafiq Bahardin serta Ketua Penerangan Pemuda PAS Nazir Helmi ada pula yang berdegar-degar kononya untuk mengadakan himpunan ini dikatakan tidak hadir karena sakit perut dan sebagainya jadi sementara itu Razali ketika dihubungi memaklumkan beliau belum menerima sebarang pemakluman baru mengarahkan hadir memberi keterangan saya semalam hadir tapi tidak berucap saya pun pakai baju merah saya hadir untuk meraikan himpunan bersama tapi kalau kena panggil beri keterangan tidak ada masalah saya boleh hadir katanya itu dia sahabat-sahabat semua ya apa yang berlaku apabila hari ini polis mengesahkan bahawa 20 individu ya termasuk Tun Faizal juga yang menjadi perancang antara perancang selain daripada Ketua Pemuda PN yang tidak hadir ya orang yang paling bijak di dalam parti bersatu yang menyuruh untuk mencetak uang juga walaupun berdegar-degar untuk mahu kononnya membuat himpunan ini tapi beliau sendiri tidak hadir tidak seperti ketika ya Datu Sri Anwar Ibrahim mereka bersama-sama dengan pimpinan muda bersama bukan parti muda ya kepimpinan muda daripada anak-anak muda bersama dengan Datu Sri Datu Sri Mat Sabu dan mereka-mereka yang lain ya apa yang berlaku ketika itu mereka juga turut disiasat dan memberikan kerjasama yang baik kepada pihak polis dan satu lagi kenyataan Faizal ya Tun Faizal adalah yang mana katanya beliau menyatakan permatang pau ya bakal dan juga bakal bagan Datu di cadang lokasi untuk himpunan yang seterusnya itu antara kenyataan jadi apa yang rakyat mahu sebenarnya kalau benar pun yang membawa himpunan itu janganlah menyala ataupun apa ini melakukan kesalahan dengan tidak meminta permit ya tidak memberikan detail siapa penganjur siapa yang terlibat di mana lokasi sahabat-sahabat semua eh kelihatannya itu adalah kerja apa ini kerja daripada individu-individu ataupun kumpulan yang tidak berani sahabat semua jadi sekali lagi Tun Faizal menyatakan himpunan selamatkan Malaysia ini akan dicadangkan ya susulan satu lagi ya himpunan susulan di permatang pau pulau pinang untuk dijadikan simbol pengebumian rasmi reformasi katanya jika kerajaan gagal bertindak terat tuntutan mereka menurut seorang alih jawatan kuasa sekretariatnya Tun Faizal Ismail berkata turut dicadangkan ialah himpunan di bagan datuk perak rata-rata ramai peserta himpunan nyatakan semalam yang mereka akan terus turun bersama memberi desakan kepada Perdana Menteri dan kerajaan di Permatang Pau dan bagian datuk bagian datuk katanya lagi beliau juga menambah desakan akan berturusan selagi kerajaan tidak mengambil endah dan membetulkan keadaan Permatang Pau sering dikaitkan dengan Anwar yang menjadi wakil rakyat kawasan daripada 1982 kawasan itu kini diwakili oleh Muhammad Fawaz daripada Patipas bagian datuk pula dilihat kawasan Presiden Amna Zaid Yamidi yang menjadi wakil rakyat sejak 1999 jadi Permatang Pau adalah antara kejutan yang berjaya dirampas oleh Patipas karena kita tahu seperti mana yang mereka lakukan mereka menampun dengan adanya agenda fitnah tuduhan menakut-nakutkan orang Melayu kononnya mereka bangsa Melayu agama akan terancam sekiranya menyokong calon daripada Pakatan Aharapan dan akhirnya mereka yang tidak punya pengetahuan yang mudah ditipu mudah diperbudakan dipermainkan akhirnya tertipu dan memberi undih kepada calon daripada PAS ini sahabat-sahabat semua jadi jelaslah ya bahwa ini adalah satu lagi kenyataan ya daripada Tun Faisal yang kononnya akan membuat himpunan sesulan di Permatampau dan juga di Parlimen Bagandatu dimana Timbalan Perdana Menteri ketika ini Zain Hamidi bertanding jadi kalau benar itu yang mereka mahukan kalau semelang pun kehadirannya hanya 1 ribu adakah benar ya rakyat menyokong tindakan mereka ini yang kita lihat bermotifkan politik yang kita lihat hanya untuk kepentingan parti kepentingan individu tertentu untuk membeda persepsi kononnya kerajaan ini gagal hakikannya sahabat semua kerajaan hari ini bukanlah gagal tapi memiliki ya memiliki legasi kerajaan yang gagal sebelum itu yaitu kerajaan perikatan nasional yang gagal memberi ataupun menyelesaikan isu-isu rakyat menyelesaikan masalah ekonomi kebajikan rakyat ya inflasi harga barang dan juga nilai matawang yang gagal sehinggalah mereka tumbang pada PRU yang kelima belas baru-baru ini sahabat-sahabat semua jadi sampai ini saja apa yang saya ingin sampaikan itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini jadi sekali lagi kiranya sahabat-sahabat ingin memberikan sebarang komen anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhemah jangan menjadi seperti walau-walau tit lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitnah melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan jadi sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan tepapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa menanya tubuh dada tanya selera sekian cinta pada Orang Nopo Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati